Rahasia si baju perak jelit tiga. Begitulah tengah mereka makan minum sambil memperbincangkan soal yang rumit ini, seorang centeng masuk melapor, katanya ada seorang utusan dari Kilian Aumohon bertemu dengan Lim Hon dan kawan-kawan sambil membekal sepucuk surat kilat. Sehabis membaca surat itu air muka Lim Hon berubah hebat, lalu katanya kepada pengirim surat itu, segera kau kembali dan beritahukan kepada Lita Ijin, katakan bahwa segera aku akan tiba di sana, harap dia jangan khawatir dan takut. Kata Lim Hon kepada Tian I dan Su Tiong kakak beradik, malam kemarin maling terbang itu sudah muncul lagi di Kilem Hu, Lita Ijin yaitu Tihu dari Kilem Hu sengaja mengutus orang minta kita segera kembali ke sana. Mendengar adanya sumber penyelidikan ini Tian I tidak tinggal diam, segera ia menyatakan ingin ikut menyerapi. Demikian juga Su Hoan tidak mau ketinggalan. Sudah tentu dengan senang hati Lim Hon menerima bantuan tenaga yang sangat berharga ini, bergegas mereka bersiap terus beramai-ramai berangkat menuju ke kota Kilem. Dalam perjalanan itu Lim Hon bercerita kepada Tian I bahwa sebetulnya dirinya mengemban dua tugas yang amat menyusahkan, selain mengejar si pencuri itu dia juga tengah menyelidiki urusan pribadi keluarga Lita Ijin sendiri. Menurut cerita selanjutnya bahwa ternyata Lita Ijin ini mempunyai seorang anak gadis yang belum dinikahkan, wajahnya ayu rupawan bakbidadari, bernama Li Hanggi. Pada tiga bulan yang lalu gadis rupawan ini pernah hilang secara misterius digondol pergi seorang yang berkedok. Lita Ijin sudah berusia lanjut dan hanya mempunyai seorang anak perempuan saja, maka anaknya ini dipandang sebagai mestika, entah mengapa mendadak anak gadisnya menghilang, keruan sedih dan dukanya bukan main, hampir dia membunuh diri saking putus asa. Keputusnya agak sedikit kurus tanpa kekurangan suatu apa. Sekarang mendadak pencuri berkedok itu tiba-tiba muncul lagi di Kim Lian Hu, teringat akan pengalaman yang dulu Lita Ijin ketakutan setengah mati, cepat-cepat ia kirim surat kilat. Lita Ijin memanggil pulang dirinya untuk berjaga dan menghadapi si maling. Siang hari itu rombongan Lim Hon sudah memasuki kota Kilem dan langsung menghadap. Kepada Lita Ijin, segera diadakan perjamuan untuk menyambut kedatangan mereka. Dan pembicaraan diketahui bahwa si pencuri yang tengah mengacau kota Kilem itu ternyata seorang ik berilmu tinggi mengenakan jubah perak bersenjata pedang kuning emas. Mendengar keterangan ini Tian Ih melonjak kaget dan berubah air mukanya. Si baju perak dan loh Kim Kiam bukankah itu pertanda khas milik engkohnya yang sudah meninggal dunia itu? Keruan Tian Ih menjadi bingung dan curiga. Perjamuan berjalan dengan meriah, tak lupa Lita Ijin mengundang anak gadisnya yang pernah hilang itu keluar untuk diperkenalkan pada para hadirin. Sebelum ini semua orang sudah dengar tentang kejelitaan Li Xioqia yang mas hur itu, kini bakal berhadapan langsung dengan putri rupawan itu seketika terbangkit semangat mereka. Tak ketinggalan Sohoan sendiri sebagai kaum hawa juga ikut tertarik dan ingin berkenalan. Hanya Tian Ih yang tengah dirundung berbagai pertanyaan dan keandahan duduk terpekur dengan tidak tenang. Tidak lama kemudian tampak Li Hong di Xioqia telah berjalan keluar di bimbing dayangnya, terasa kehadirannya ini seolah-olah menambah cerah dan gilang-gemilang keadaan ruang perjamuan ini. Sekilas melirik saja Sohoan lantas mengakui dalam hati bahwa memang kecantikan diri sendiri masih kalah jauh dibanding orang. Kalau Sohoan sendiri sampai mengagumi tidaklah heran kalau Lim Hong dan kawan-kawan lebih-lebih terpesona dan terlongong-longong memandangi wajah yang ayu jelita ini. Sekian lama suasana menjadi hening lelap, baru akhirnya terdengar helaan napas panjang dan berat, semua baget tersadar dari lamunannya. Demikian juga waktu Tianyi angkat kepala memandangi wajah nan ayu bakbida dari ini ia merasa Li Xioqia ini sedemikian agung rupawan, secantik Dewi Kahyangan sampai menimbulkan suatu macam hawa keangkeran. Sekian lama Tianyi kesengsem memandangi tubuh yang ramping berisi serta air muka yang bulat telur dengan sepasang metu yang bening cerah, pendek kata Li Xioqia ini adalah wanita tercantik yang pernah dilihatnya selama hidup ini. Sementara itu, sambil malu-malu kucing Li Hanggi membungkuk tubuh memberi hormat pada para hadirin, saking kesengsem sehingga semua orang lupa membalas hormatnya. Li Tihu menjadi geli dan tertawa riang, ujarnya, Hanggi, mengapa tanpa ganti pakaian kau lantas keluar, apa tidak takut ditertawai oleh para tamu kita? Sahut Li Xioqia, bukankah ayah pesan supaya lekas keluar, karena terburu-buru mana sempat anak berganti pakaian apa segala suaranya merdu bagai musik dari malaikat dewata? Dengan langkah gemulai Li Hanggi menghampiri ke tempat duduk di samping ayahnya, setelah ia duduk baru semua orang menghela nafas lega. Segera Lim Han mendahului buka suara, menurut pematku kecantikan Li Xioqia tiada bandingannya di kolong langit ini. Selama di kota raja entah berapa banyak putri-putri bangsawan dan dayang-dayang keraton yang pernah kulihat, rasanya tiada satupun yang sebanding dengan kecantikan Li Xioqia. Dan pertanyaan Lim Han selanjutnya diketahui bahwa pada musim semi tahun depan, Li Hanggi akan melangsungkan pernikahannya dengan anak kedua NIO Taijin penjabat sekretaris militer yang bernama NIO Hawaii Giyok. Oh, ternyata adalah NIO Ji Kongcu yang mempersunting Li Xioqia. NIO Kongcu seorang sastrawan yang pandai silat, wajahnya ganteng dan kenamaan di kota raja. Bagus sungguh. Cocok pasangan ini, berulang-ulang ia memuji dan nyatakan kekagumannya pada pasangan yang setimpal ini. Diam-diam Tian Ih Membatin, siapakah gerangan NIO Hawaii Giyok itu? Kalau ada kesempatan ingin rasanya bertemu untuk berkenalan. Karena batinnya ini tanpa merasa berulang kali ia melirik ke arah Li Hanggi. Secara kebetulan Sinona juga tengah memandang ke arah dirinya, wajahnya cerah mengulung senyum manis. Seketika timbul perasaan yang susah dilukiskan dalam benaktian Ih, demikianlah sambil makan minum mereka mengobrol panjang lebar, akhirnya diputuskan untuk malam nanti mereka akan mengadakan penjagaan ketat dan meningkatkan kewaspadaan. So Hoan ditugaskan untuk tidur bersama mendampingi Li Hanggi. Lim Hon meronda di bawah dan Tian Ih berjaga di atas genteng, sedang anak buah lainnya disebar di empat penjuru. Begitulah setelah semua diatur beres haripun sudah berlarut malam, perjamuan bubar dan So Hoan langsung membimbing Li Hanggi kembali ke kamarnya di atas loteng. Malam semakin larut hawa juga semakin dingin, namun semua ini tidak dihiraukan oleh Tian Ih yang meronda di atas genteng. Sekonyong-konyong dilihat sebuah bayangan perak kemilau berkelebat di kejauhan sana. Tian Ih bersiap dan semakin waspada serta memasang metu dan kuping. Bayangan putih perak itu berloncatan segesit kera di atas rumah dalam sekejap metu saja bayangan itu sudah dekat menuju ke arah loteng di mana letak kamar tidur Li Hanggi. Setelah agak dekat memang benar baju perak orang yang mendatangi ini memang persis benar dengan maling terbang yang digemparkan itu. Otak Tian Ih harus bekerja cepat, pikirnya, mungkin si baju perak ini berhubungan erat dengan aku, lebih baik seorang diri aku menghadapinya untuk membereskan persoalan itu, karena keinginannya ini segera ia menjejakan kakinya sehingga tubuhnya melambung tinggi meluncur ke depan senteng burung terbang langsung memapak kedatangan si baju perak. Nyata benar betapa besarnya li si baju perak, tanpa takut-takut kakinya masih terus berlari ke depan juga memapak kedatangan Tian Ih. Maka dalam sekejap metu saja mereka telah berdiri berhadapan berjarak beberapa langkah. Dengan tegas Tian Ih melihat memang baju dan kedok orang ini berwarna putih perak kemilau, perawakan tubuhnya juga sangat mirip benar dengan lengkohnya yang sudah meninggal itu, selintas pandang sukarlah dibedakan tulen atau palsukah orang ini. Siapa kau tiba-tiba Tian Ih menegor. Orang itu diam saja tanpa bergerak. Karena jengkel Tian Ih melolos pedang, ternyata si baju perak juga tidak mau ketinggalan melolos pedang emas dari pinggangnya. Meskipun malam itu cuaca gelap, tapi Tian Ih masih dapat mengenali pedang di tangan orang itu memang bukan lain pedang emas milik engkohnya itu. Di samping kaget Tian Ih juga girang, seumpama dirinya dapat meringkus maling terbang ini tentu kejadian misterius yang sulit dipecahkan ini dapat dibikin terang. Maka tanpa ayal segera ia membentak, siapakah kau? Mengapa kau bekal pedang keluargaku itu? Apa mungkin kau kenal engkohku? Bukan menjawab malah tiba-tiba orang itu tertawa gelak-gelak, suaranya mengelun semakin tinggi bagai keluhan naga. Keruan Tian Ih berjingkat kaget, karena nada tertawa ini sudah sering didengarnya sebelum ini. Itulah suara Tio Tian Ki. Apa mungkin engkohnya benar-benar belum meninggal? Tidak, tidak mungkin. Lebih baik ku tanggalkan kedoknya demikian. Secepat pikiran ini timbul secepat itu pula mendadak ia bertindak, tahu-tahu pedangnya sudah menusuk tiba ke tenggorokan si baju perak. Kalau dikata Tian Ih sudah bergerak secepat kilat, ternyata gerak gerik si baju perak juga tidak kalah cepatnya, entah care bagaimana, ia bergerak tahu-tahu loh Kim Kiam di tangannya juga sudah balas menyerang menggunakan jurus hogak Ciongkong, pedangnya menikam miring dari samping mengarah lambung. Gebrak pertama ini mau tak mau Tian Ih dipaksa melompat mundur untuk menjaga diri. Dia tahu bahwa loh Kim Kiam tajam luar biasa, pedang biasa di tangannya itu pasti terpotong menjadi dua seumpama saling bentur. Begitulah sambil melompat mundur tangan kirinya tidak berhenti bekerja kepelannya menjojoh ke ulu hati lawan. Si baju perak juga menggoyang tangan kiri DGN tipu Pek Ya Jui Kim, Pek Ya membanting harpa, ternyata ia sambuti pukulan Tian Ih secara keras. Keruan semakin besar rasa curiga Tian Ih melihat kerelawannya bersilat, karena semua tipu-tipu yang dilancarkan musuh tiada banyak bedanya dengan kepandayan khas dari engkohnya. Sudah tentu si baju perak tidak memberi kesempatan pada Tian Ih untuk banyak berpikir, sedetik itu gerakan Tian Ih merandek secepat anak panah si baju perak sudah melejit tiba dengan serangannya yang berbahaya. Sebelum serangan musuh tiba Tian Teha masih keburu menghardik, siapa kau? Tanpa bersuara si baju perak menggerakan loh Kim Kiam dengan tipu Lugu Houn Cui, badak air menyiak air, tahu-tahu dada Tian Ih diancam senjata musuh. Untuk berkelit sudah tidak mungkin lagi terpaksa Tian Ih gunakan ilmu tunggal perguruannya yaitu jurus Toan Kim Kiat Gliok, memutus emas memapas batu giok, kedua jari tengah tangan kiri menyelentik sekali di batang pedang loh Kim Kiam. Kering pedang berdering dan tertolak miring ke samping. Di mana sinar emas berkelebat si baju perak sudah menarik pulang senjatanya sambil berseru kejut dan heran. Kalau senjata lawan pedang biasa pasti selentikan Tian Ih tadi dengan mudah mematahkan pedang itu, namun tidak demikian halnya dengan loh Kim Kiam, seketika malah Tian Ih rasakan kedua jarinya lindung nyeri. Diam-diam ia juga heran dan tak habis mengerti, sebetulnya lawan mempunyai kans yang besar untuk terus melancarkan pedangnya menyerang dirinya dengan jurus yang lebih hebat mematikan, tapi yang terang musuh malah menarik kembali senjatanya. Di lain saat si baju perak telah merangsak maju lagi, Tian Ih berpikir, dalam hal mewekang dan ginkang aku tidak ungkulan dari musuh, apalagi senjata musuh adalah pedang pusaka. Untuk menghadapi terpaksa harus menggunakan pelajaran silat perguruannya yang ampuh itu, karena ketetapan hatinya ini, pedang dipindah tangan kiri terus menikam dengan jurus Song Guat Tui Jiang, mengantar rembulan mendorong jendela, berbareng tangan kanan meninju dengan pukulan keras. Ternyata si baju perak juga nelat perbuatannya, pedang dilintangkan menangkis serangan pedang Tian Ih berbareng tangan kanan diulur menangkis pukulan Tian Ih di tengah jalan. Tangkas sekali Tian Ih cepat-cepat merobah serangannya dengan tipujui Tian Ming Soa, menyelusupkan benang ke dalam jarum, begitu tenaga dikerahkan menderulah angin pukulannya. Ternyata dalam gebrak terakhir ini Tian Ih telah melancarkan ilmu pukulan dari pelajaran tunggal Tian Bunit Ho yang hebat tiada keduanya. Begitu tangan kanannya menyelinap disentakan ke samping, kontansi baju perak kena digempur kedudukannya hingga tubuhnya menyelonong maju, sebat sekali Tian Ih menggunakan kesempatan baik ini menggeser kaki ke kiri sambil merangkap kedua jarinya melancarkan jurus Jui Cilem Tian, tertawa menunjuk langit selatan, bret, tepat sekali kedok si baju perak kena di jam bret dari atas kepalanya. Begitu ia melihat tegas wajah dibalik kedok perak itu hampir saja ia menjerit ngeri, saking seram serasa bulu romanya berdiri tubuh juga menggigil dan terhoyung mundur. Ternyata wajah yang dilihatnya di belakang kedok itu sedemikian seram dengan dua baris gigi yang prongos, tipinya menonjol tinggi, hidungnya kropos berlubang, tidak heran kalau orang yang melihatnya pasti merinding dan takut. Sesaat Tian Ih tertegun mendorong kesempatan ini digunakan si baju perak untuk terbang pergi sambil perdengarkan tawa panjang yang mengalun tinggi seperti suara kokok beluk. Dari gerak tubuhnya yang selincah burung itu Tian Ih menaksir Ginkang sendiri takkan mampu mengejar musuh. Demikianlah ia termangu sekian lamanya di atas genteng, sedemikian jauh tidak dilihatnya ada orang menyusul datang, hatinya lega dan bersyukur, karena disangkanya si baju perak telah digabahnya pergi. Tapi hatinya bertanya-tanya siapakah dia sebenarnya? Untuk mengetahui segala seluk-beluk peristiwa ini satu-satunya jalan hanya meringkusnya. Tapi siapakah yang mampu menangkapnya, karena bukan saja ilmu silatnya lihai, Ginkangnya juga tiada tandingan, dengan mudah saja ia akan melarikan diri dengan kecepatan bagi motor terbang. Rasanya juga tiada seorang tokoh siapapun yang mampu menandingi kelihayannya itu. Dengan teliti dan cermat ia meronda sebentar di atas genteng, setelah dilihatnya tiada sesuatu yang mencurigakan dam diam ia melompat turun ke tanah. Dari tempat gelap sana terdengar Lim Hon bertanya, ada kejadian apa? Tianyi tak enak menerangkan ia menyahut seadanya saja, tidak apa-apa, mungkin maling itu ketakutan dan takkan datang pula. Coba kau naik ke loteng untuk memeriksa, kalau ternyata tak terjadi apa-apa, lebih baik kita berjaga secara aplusan untuk menghemat tenaga. Para kawan juga ingin istirahat. Tianyi mengiyakan dan langsung naik ke loteng, dilihatnya Li Hanggi dan Sohoan masih belum tidur mereka tengah asik bermain catur. Tianyi lantas berkata, tidak terjadi apa-apa bukan? Kalian harus segera tidur. Tidak apa, setelah selesai permainan ini kita segera tidur, sahut Sohoan. Baru saja Tianyi mau tinggal pergi sekilas dilihatnya wajah Li Hanggi bersemu merah agak ganjil, segera ia merandek dan bertanya curiga, Nonali, kau kenapa? Sahut Li Hanggi, aku merasa sangat gerah dan sangat lelah. Kejut Tianyi bukan kepalang, tanyanya gugup, siapa tadi yang kemari? Hanya Lim To'aya yang datang, katanya malam sangat dingin. Dia membawa secangkirarak untuk Hanggi. Cici Sohoan tersentak kaget dilihatnya tubuh Li Hanggi sudah terkulai. Lemas di atas kursinya. Berapa lama Lim Hoan datang kemari? Tanya Tianyi cepat. Sekarang Sohoan insaf telah terjadi sesuatu yang kurang beres, sahutnya, belum lama, barusan saja. Tianyi membanting kaki, serunya, selaka, waktu aku kemari Lim Hoan masih berada di bawah, bagaimana mungkin sekaligus muncul dua orang? Cepat, adik Hoan, panggil orang. Baru saja Sohoan hendak berteriak memanggil orang, buru-buru Tianyi memeriksa pernafasan Li Hanggi lalu mencegah Sohoan. Katanya hampir berbisik, adik Hoan, jangan berteriak, mari kita coba periksa mungkin orang itu masih berada di atas loteng ini, biar aku mempersiapkan para kawan untuk membekuknya. Kau tetap di sini pura-pura mencatur dengan Hanggi. Saat mana nafas Hanggi sudah berhenti dan raganya sudah mulai dingin membeku, keruan Tianyi berdua sangat gelusar dan kaget, tapi menangkap pembunuhnya lebih penting. Tanpa menimbulkan kegaduhan Tianyi turun ke bawah dan menuturkan peristiwa di atas kepada Lim Hon dan kawan-kawan. Lim Hon kaget dan bergidik, berulang-ulang ia nyatakan keheranannya. Cepat-cepat Tianyi mengatur rencananya, serem tak para kawan-kawan disebar mengepung rapat bangunan loteng itu sambil menyiapkan senjata rahasia dan anak panah. Setelah semua beres dipersiapkan bergegas Tianyi dan Lim Hon naik ke loteng sambil membekal senjata, mulailah mereka menggeledah satu persatu setiap kamar yang terdapat di atas loteng itu. Tianyi tidak berani berlaku ceroboh mereka berpencar ke kiri dan kanan, sekian lama mereka masuk keluar dari kamar ke kamar tanpa hasil. Akhirnya Tianyi sampai di kamar paling ujung, di sini dilihatnya kelambu terurai turun samar-samar seperti ada orang tidur di atas ranjang. Tianyi bertanya-tanya, siapakah orang ini? Kalau dia seorang wanita kan berabe, maka dari kejauhan ia menegur, Hei, harap bangun sebentar, ada sesuatu hal ingin ku tanya orang di atas ranjang itu bungkam tanpa bergerak, apakah orang ini juga keracunan? Demikian batin Tianyi, hatinya kebat kebit dan was-was. Perlahan-lahan ia maju mendekat terus menyingkap kelambu. Begitu kelambu terbuka orang yang rebah di atas ranjang itu mendadak berjingkat bangun, tampak seluruh tubuhnya mengenakan pakaian putih perak, di bawah penerangan pelita yang remang-remang terlihat wajahnya persis benar dengan mendiang engkohnya Tianyi. Betapa dekat jarak mereka itu begitu melihat arwah engkohnya yang gentayangan itu, bukan kepalang kejut dan takut Tio Tianyi, seketika ia jatuh pingsan dan terkulai di atas lantai. Entah sudah berselang berapa lama waktu ia siuman lagi kamar itu sudah kosong melompong, si baju perak sudah menghilang entah kemana. Waktu Tianyi melangkah keluar hari sudah mendekati terang tanah. Betapa besar pengorbanan tenaga yang telah dikerahkan untuk melindungi seorang putri remaja, akhirnya toh terjadi juga peristiwa yang menyedihkan ini. Keruan Lim Hon, So Hoan dan lain-lain sangat malu, menyesal dan mendeluh. Lebih-lebih Tianyi pedih dan risau bukan kepalang, hatinya diliputi tanda tanya, apa motif pembunuhan ini? Kalau Li Tihu masih kuat menahan emosi serta memimpin anak buahnya mengurus segala keperluan untuk mengubur gadisnya ini. Tidak demikian halnya dengan ibu Li Hang Gi serta kaum wanita lainnya, mereka tergerung-gerung sesambatan menangisi kemangkatan Li Hang Gi. Untuk melanjutkan pengejarannya terpaksa Tianyi dan So Hoan minta diri lebih dulu sebelum penguburan Li Hang Gi selesai. Lim Hon tetap tinggal untuk membantu serlunya. Sebelum berpisah sudah ada kata sepakat antara Tianyi dan Lim Hon untuk selalu saling memberi kabar bila mana mendapat info tentang jejak si maling berbaju perak, untuk ini So Kehpang dijadikan sentral penghubung. Begitu meninggalkan kota Ki Lem, Tianyi dan So Hoan langsung kembali dulu ke So Kehpang, mereka disambut oleh So Tiong. So Tiong memberitahu kepada Tianyi, katanya, Si Pian Hang dan Si Pian Hun kakak beradik dari Cheong Lemsan ada mengirim surat untuk disampaikan kepada kau. Cepat-cepat Tianyi membuka surat itu, ternyata surat itu memberitahu bahwa Cheo Hao saat itu tengah berada di Cheong Lemsan, gerak-geriknya sangat ganjil dan selalu murung, seolah-olah ada suatu rahasia yang tidak berani disampaikan kepada orang lain. Sekian hari ia selalu terpekur, makan dan tidur tidak tenang, berulang kali menyatakan ingin berpamitan. Setelah membaca surat itu, seakan melihat sepercik sinar harapan dalam benak Tianyi. Malam itu ia bermalam di So Kehpang, hari kedua pagi-pagi benar ia sudah minta diri dan bergegas berangkat menuju ke Cheong Lemsan. Sebetulnya So Hoan ingin mengiringi, namun telah ditolak secara halus oleh Tianyi. Jarak Cheong Lemsan dari Soatang sangat jauh, siang dan malam Tianyi menempuh perjalanan secara kilat, beberapa hari kemudian baru dia tiba di bawah kaki Cheong Lemsan. Ternyata kedatangannya sudah diketahui lebih dulu oleh Sipian Hang dan Sipian Hun, siang-siang mereka telah menanti di bawah gunung, begitu berhadapan, segera Sipian Hang memberitahu, Ji Cheng Chu, sayang sekali kedatanganmu ini sudah terlambat, Chiu Hao U sudah berangkat tiga hari yang lalu ke arah barat. Sedemikian jauh dengan susah payah dirinya menyusul dan ternyata kejele, sudah tentu Tianyi merasa masgul dan gugup, tanyanya, jalan manakah yang dia tempuh? Biar segera aku mengejarnya. Kata Sipian Hong, menurut katanya, tujuannya terakhir adalah An Sehu, di sana tinggal seorang sahabat kentalnya, sepanjang jalan ini aku sudah menyuruh orang menguntitnya, tidak ketinggalan pula aku sebar beberapa orang untuk berhubungan dengan berbagai tokoh-tokoh silat untuk ikut membantu. Maka harap Ji Cheng Chu tak usah khawatir, dengan gampang kau dapat mengejar di tengah jalan, silahkan istirahat dulu. Singkatnya, secara lazimnya Sipian Hong mengadakan perjamuan sekadarnya, perjamuan selamat datang juga perjamuan selamat jalan karena Tianyi buru-buru hendak menyusul Chiu Hau. Menurut penuturan Sipian Hong bahwa Chiu Hau menginap di situ selama tujuh hari, hari ke hari dilewatkan dengan semangat semakin lesu, menurut ceritanya yang samar-samar bahwa dia menyimpan suatu rahasia, maka cepat atau lambat pasti dirinya akan dibunuh orang supaya tutup mulut. Apalagi setelah didengar kabar bahwa anak gadis Litihu di Kilemhu telah meninggal karena keracunan, Chiu Hau semakin tak tenang dan ketakutan setengah mati, maka pada tiga hari yang lalu saking tak tahan lagi dia tinggal pergi tanpa pamit, hanya meninggalkan sepucuk surat yang mengatakan tujuannya terakhir adalah Ansehu, katanya di sana ada seorang sahabat kentalnya yang dapat diandalkan. Selesai perjamuan buru-buru Tian Ih minta diri pada tuan rumah. Sebelum berpisah Sip, Yan Hang memberi keterangan, sepanjang perjalanan menuju ke Anse ini ada beberapa tokoh-tokoh silat yang dapat diandalkan bantuannya, umpamanya di Hul Hang ada Tita Tian Ong Chin Lo, Si Raja Langit Menara Besi. Di Pok ada Chin Tiong Sem Hyap, Tian Cui ada Liong Gwe Ahau Tiang Liti, Si Budiman dari luar perbatasan, Bui ada tujuh orang tongcu dari Kamliangpei, Ciu Cuan ada Cui Totu Kim KHS Yan, Si Pendeta Pemabukan, sampai di Anse ada Tio Kiong Si Tombak Perak, mereka ini adalah sahabat-sahabat kental Chiu Hau. Tian Ih dianjurkan untuk mencari ke alamat yang tersebut di atas itu. Hari kedua menjelang petang Tian Ih sampai di Hul Hang, setelah mencari tahu langsung ia menuju ke gedung kediaman Tita Tian Ong Chin Lo. Waktu tiba di luar gedung keluarga Chin, seketika Tian Ih tertegun sekian lamanya, dilihatnya di atas pintu besar tergantung kain belaco dengan tulisan duka cita, hatinya kaget dan mendapat firasat tak enak, entah siapa yang telah meninggal dari keluarga Chin ini. Waktu centeng memberi laporan akan kedatangannya, anak sulung Chin Lo keluar menyambut mengenakan pakaian berkabung, sapanya sambil sesungguhkan, Ji Cheng Chu selamat datang, tak beruntung ayah telah meninggal dua hari yang lalu, paman Chiu Hau juga telah melarikan diri ke barat. Kiranya pada malam kedatangan Chiu Hau, Chin Lo mengadakan perjamuan, tengah mereka makan minum dengan riang gembira, tiba-tiba Chin Lo roboh binasa terkena senjata rahasia beracun, dilihat keadaannya Chiu Hau tahu bahwa musuh yang mengejar dirinya sudah tiba karena keadaan Chin Lo mirip benar dengan kematian Heksan Xianging dan Kiyo Si Hengte. Justru yang membuat Chiu Hau Ugegetun adalah mengapa musuh tidak secara langsung mengambil jiwanya tapi malah mencelakai jiwa seorang yang tiada sangkut pautnya dengan peristiwa itu? Hakikatnya jadi kematian Chin Lo ini adalah kerembet karena dirinya. Maka dengan gusarnya ia memaki kalang kabut dan menantang si pembokong gelap itu supaya keluar untuk bertanding secara jantan. Agaknya makiannya itu berhasil memancing orang itu muncul dalam ruang perjamuan itu, namun hanya sekejap saja dia terus menghilang lagi. Dari penjelasan selanjutnya Tian Ihtau bahwa si pembokong dengan senjata rahasia itu ternyata bukan lain adalah si baju perak yang membekalah Kim Kiam itu. Dengan hidmatia memberi penghormatan di depan Layon Chin Lo lalu cepat-cepat minta diri melanjutkan pengejarannya ke arah barat. Anak Chin Lo mengantar sampai di luar pintu. Sungguh kesal dan khawatir Tian Ih bukan kepalang, siapanya bahwa kematian engkohnya ternyata membawa buntut yang tiada akhirnya ini. Beruntun beberapa jiwa telah meninggal tanpa dosa, dendam permusuhan ini semakin mendalam. Karena khawatir akan keselamatan Chiu Hao, Tian Ih bedal kudanya secepat terbang. Pauke merupakan daerah kekuasaan Chin Tiong Sam Hiap, mereka berturut-turut adalah Ye U Hiap Ki Bing, Hu Hiap Kam Chian Chiu dan In Hiap Hoan Lip Heng, mereka adalah saudara angkat yang tinggal bersama. Nama Chin Tiong Sam Hiap sudah menggetarkan kalangan Kang Oung sekian lamanya terutama di daerah Chin Tiong ini namanya sangat diagung-agungkan. Waktu Tio Tian Ki meninggal mereka juga datang melawat, dalam perjamuan tempoh hari itu mereka sudah berkenalan langsung dengan Tio Tian Ih. Sebelum sampai di depan rumah Chin Tiong Sam Hiap, dari kejauhan Tian Ih sudah mendengar suara isak tangis yang sesambatan. Tian Ih menjadi was-was dan gelisah, apakah Chin Tiong Sam Hiap juga telah menjadi korban selanjutnya? Agaknya dugaannya ini tidak meleset, dilihatnya keadaan di dalam rumah kacau balau orang-orang berlalu lalang dengan repotnya sampai tiada seorangpun yang berjaga di luar untuk menyambut tamu. Tian Ih menambat kudanya di luar pintu terus mengikut arus orang-orang yang hilir mudik masuk ke dalam untuk sembahyang. Tian Ih bertanya dalam hati, apa mungkin sekaligus Sam Hiap meninggal berbareng? Waktu sampai di ambang pintu ia melongo ke dalam, dilihatnya para handai taulan keluarga Sam Hiap tengah berjajar di pinggir tiga buah peti mati membalas penghormatan para tamunya. Mencelos perasaan Tian Ih, maka tidak enak rasanya ia memperkenalkan diri, syukur orang yang datang melawat ini keliwat banyak hingga dirinya susah dikenal. Dari percakapan para tamu yang ngobrol di luar pintu, Tian Ih tahu bahwa Chin Tiong Sam Hiap juga mati keracunan, mirip benar dengan kera kematian Chin Lo. Sekali lagi pembunuh itu telah mengorbankan tiga jiwa manusia tanpa berdosa, sebaliknya Chiu Hao U dilepas begitu saja sampai ketakutan dan melarikan diri pula. Mengapa demikian? Bukankah Kero membunuh Chin Lo dan Chin Tiong Sam Hiap begitu gampang, kalau mau pasti Chiu Hao utakan lolos dari genggamannya, tapi mengapa si pembunuh itu tidak turun tangan secara langsung? Apa hendak meringkus Chiu Hao hidup-hidup atau memang sengaja hendak menimbulkan kegemparan serta ketakutan orang untuk menggertak saja? Chin Tiong Sam Hiap sangat tenar dan kenamaan di dunia persilatan, lawan-lawannya sangat banyak dan tersebar di empat penjuru, mendengar kematiannya ini berbondong-bondong mereka berdatangan, mereka bersepakat untuk menuntut balas bagi para almarhum, tapi karena banyaknya mulut yang ikut bicara dan selisih pendapat akhirnya tidak mendapat keputusan yang positif. Kera kematian Chin Lo dan Chin Tiong Sam Hiap itu benar-benar telah menggetarkan sanubari para sahabat itu. Manusia tiada yang tidak takut mati, siapa tahu kalau anak panah beracun itu tahu-tahu melesat mengarah dirinya, bukankah menjadi korban konyol seperti kematian Chin Lo dan Chin Tiong Sam Hiap. Tian I mengundurkan diri secara diam-diam terus melanjutkan perjalanan ke arah barat meski seorang diri dia takkan gentar dan takut, selama hayat masih dikandung badan, dia takkan mundur setapak pun. Seumpama dirinya akhirnya juga menjadi sasaran, akan ditandanginya secara jantan. Bagaimana juga demi arwah engkohnya serta para sahabat yang telah menjadi korban itu, dia harus mencari perhitungan dengan si baju perak untuk memperhitungkan perbuatan kejinya ini. Waktu tiba di Tian Cui, Tian I kuatir kalau Leong Gwe Aho Utiang juga sudah menjadi korban keganasan si baju perak. Tapi kenyataan dugaannya kali ini meleset. Waktu Tian I tiba di depan rumah keluarga Leong keadaan di sini sepi dan tenang-tenang saja, hanya penjagaan agak diperketat. Anak murid Liti mempersiapkan busur dan menghunus senjata tajam menjaga dengan keras di luar pintu. Naga-naganya di sini belum terjadi sesuatu yang menggemparkan, mungkin sebelumnya Liti sudah dengar kabar jelek yang menimpa beberapa kawan itu, maka sebelumnya sudah bersiap siaga dan waspada, memang benar sebelum hujan sedia payung. Begitulah dengan perasaan lega Tian I turun dari atas kuda terus maju memperkenalkan diri pada beberapa penjaga di depan pintu itu. Agaknya anak murid Liti amat teliti dan cermat, Tian I diamat amati sekian lamanya dari atas sampai bawah dan dari bawah sampai atas, setelah repot setengah harian, baru salah seorang di antara mereka masuk ke dalam untuk melapor dan yang lain malah mempersiapkan senjata dan pura-pura berpencar, namun hakikatnya mereka mengawasi dan mengepung Tian I. Tian I maklum akan kekhawatiran cuan rumah yang mungkin telah mendengar kabar dari Poke akan kematian Cintiong Sem Hiap, berlaku hati-hati dan cermat adalah sudah jamak, atau mungkin saat itu memang Ciu HOU tengah berada di dalam hingga mereka harus merundingkan sekian lama untuk mempertimbangkan apakah mereka harus menyambut kedatangan Tian I ini, terpaksalah Tian I harus menanti pula sampai sekian lama itu. Tapi nanti punya nanti sampai setengah jam kemudian baru orang yang masuk melapor itu keluar lagi dan mengatakan bahwa kebetulan Leong GW AHO Uti yang sedang keluar dan mohon seng tamu meninggalkan secari kertas saja seumpama memang perlu untuk disampaikan, jikalau tiada keperluan lain dipersilahkan kembali saja. Keruan bukan main murkat Tian I, Terang Liti ini takut kena perkara, kalau kebetulan dia sedang pergi mengapa tidak sejak tadi anak muridnya menolak kedatangannya. Sungguh sangat rendah dan hina perbuatan semacam ini seumpama mencuri kelintingan menutup telinga sendiri. Sebisa mungkin Tian I coba menahan sabar, sambil menahan gusar ia bertanya apakah Ciu HOU pernah datang berkunjung atau tidak. Para penjaga itu mengunjuk rasa ketakutan tanpa berani buka mulut sambil goyang tangan dan menunjuk ke arah barat, sedemikian kasar dan memualkan kelakuan mereka ini, untung Tian I tidak sampai diusir terang-terangan. Geli dan dongkol Tian I dibuatnya, sungguh tidak nyana bahwa Leong GW AHO Uti yang hanya seorang kerdil yang mengaku sebagai tokoh gembong silat kenamaan, hakikatnya dia seorang pengecut yang hina-dina. Bukan mustahil Ciu HOU juga telah kebentur batunya di sini. Maka tanpa ayal Tian I memacu kodanya ke arah barat lagi. Beratus li sekitar kota Doi adalah di bawah kekuasaan Kamli Yang Pei yang besar dan berpengaruh, Tian I menduga pasti Ciu HOU sudah sampai di sana untuk minta perlindungan. Bahwasannya kepandaian tujuh tongcu dari Kamli Yang Pei itu sangat disegani oleh kaum persilatan, hal ini tidak perlu disangsikan lagi bahwa Ciu HOU pasti sudah mendapai perlindungan yang melegakan, karena bukankah mereka adalah sahabat-sahabat kental dari Ciu HOU. Menurut tafsiran Tian I asal Ciu HOU masih hidup dan bisa sampai di lingkungan daerah hak kekuasaan kaum Kamli Yang Pei, maka tidak perlu dikhawatirkan lagi bahwa keselamatannya pasti akan terjamin. Betapa lihai dan ampuh kepandaian si baju perak masa mengandalkan kemampuan tujuh tongcu dari Kamli Yang Pei serta anak buahnya tidak dapat mengatasi seorang musuh saja. Apalagi kejadian di HOU HANG dan POKE merupakan peringatan bagi mereka untuk berlaku lebih siaga. Di luar dugaan begitu Tian I sampai di kota bui hatinya sungguh dongkol dan dadanya hampir meledak saking murka. Kiranya peristiwa di HOU HANG dan POKE itu telah membuat botoh-botoh silat sepanjang jalan yang dilewati oleh Ciu HOU semua ketakutan setengah mati bagai anjing mencawat ekor dikejar setan. Liyong GW AHOU Ti yang sudah menjadi bukti kenyataan, kini ternyata bahwa tujuh tongcu dari Kamli Yang Pei juga sedemikian pengecut, mereka membatasi gerak-gerik anak buahnya, dianjurkan juga untuk cuci tangan dan tidak turut mencampuri kepentingan orang lain. Yang lebih memalukan lagi ternyata ketujuh gembong kenamaan itu telah mengundurkan diri naik ke atas gunung untuk sembunyi. Bukankah kekuatan Kamli Yang Pei dengan beratus anak buahnya adalah sedemikian besarnya, mereka sudah biasa malang melintang di seluruh pelosok daerah barat, ini bukan menjadi rahasia umum lagi, sudah tentu perbuatan para pemimpinnya yang melarikan diri dari tugas mulia yang harus membantu yang lemah dan menindas yang lalim, menjadi buah tertawaan dan caci maki para anak buahnya yang berdarah panas dan jujur lurus serta halayak ramai umumnya, maka tidaklah heran kalau setiap pelosok di seluruh kota dobi masyarakat tengah memperbincangkan hal-hal yang memalukan ini. Selidik punya selidik akhirnya Tian Ih tahu bahwa Chiu Hao U ternyata masih hidup dan terus melanjutkan tujuannya ke arah barat. Dihitung dari keberangkatan Chiu Hao, Tian Ih menaksir. Masih dapat menyusulnya di tengah jalan. Di atas kuda Tian Ih menimang-nimang, perjalanan Chiu Hao U selanjutnya masih harus mampir di Chiu Chuan di mana ada pendeta pemabukan Kim K.H.S. Yan dan yang terakhir baru sampai di ansi di tempat Tio Kong Sitombak Perak. Konon kabarnya Tio Kong Sitombak Perak adalah adik angkat Chiu Hao U, seorang gagah perwira yang budiman, dengan adanya hubungan yang erat serta sifat luhur dari Sitombak Perak pasti Tio Kong takkan menolak kedatangan Chiu Hao U. Entah bagaimana dengan perangai pendeta pemabukan Kim K.H.S. Yan itu, biarlah kenyataan membuktikan dia seorang pengecut yang takut mati atau seorang gagah yang setia kawan yang berani berkorban demi sahabat. Sebelum petang Tian Ih keburu memasuki kota Chiu Chuan, maka dia langsung menuju tempat kediaman pendeta pemabukan Ih berada limali di luar kota Chiu Chuan. Kim K.H.S. Yan tinggal di biara Chui Sian Si, memang sesuai dengan nama julukannya dia paling gemar minum arak, senjatanya berupa tongkat baja seberat 120 kati, yang lebih hebat lagi tubuhnya sedemikian keras tidak mempan senjata karena dia melatih semacam ilmu wekang yang dinamakan tipusan, ilmu waduk, maka tidak heranlah kalau ia pun sebagai tokoh yang sangat disegani di kalangan kangou. Begitu sampai di Chui Sian Si Tian Ih langsung masuk ke dalam biara itu, setiba di dalam pelataran biara itu tampak olehnya Kim K.H.S. Yan tengah berlatih diri dengan memutar sebuah tongkat besar secepat kitiran, keringat sudah membasahi seluruh tubuhnya yang telanjang sebagian atas, agaknya sudah sekian lama ia asyik berlatih diri sambil mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainya sehingga tongkat besar itu berputar dan menderu-deru sungguh hebat dan menakjubkan perbawa ilmu tongkatnya ini. Begitu Tian Ih beranjak di pinggir pelataran seorang hwasyo cilik segera maju menyambut dan terus berputar sambil berseru, Su Hu, Ji Cheng Chu telah tiba. Siut, bum tiba-tiba Kim K.H.S. Yan memutar tongkatnya sedemikian dasyat lalu secara mendadak menghentikan permainannya terus menggentakannya ke atas tanah, sikapnya tenang dan wajar tanpa terengah-engah, serunya sambil tertawa lebar, Ji Cheng Chu, sudah kuduga akan kedatanganmu ini, sebagai seorang gagah kau lebih berani dan tabah dari domba-domba pengecut yang takut mati itu. Hahaha, sungguh menyenangkan, sangat menyenangkan. Seluruh tubuh pendeta pemabukan ini basah kuyuk oleh keringat, tanpa sungkan-sungkan ditariknya Tian Ih masuk ke dalam kamar semedinya, lalu diambilnya sebuah handuk untuk membasuh keringat di atas badannya yang terombok besar dan penuh tumbuh bulu hitam. Dari atas sebuah rak di jinjingnya sebuah guci arak terus ditenggaknya dengan bernafsu sampai habis setengah guci. Sambil mengusap arak yang meleleh di ujung mulutnya ia angsurkan guci arak itu kepada Tian Ih, katanya, Ji Cheng Chu, coba kau rasakan ini arak buatanku sendiri. Kim Heng, apakah Cio HOU sudah pernah kemari Tian Ih langsung membuka pembicaraan? Tidak, belum kemari, sahut Kim KHS Yan dengan air muka membara. Ji Cheng Chu, agaknya si tabib tua itu sudah ketakutan terhadap kura-kura itu, kemarin dia lewat tapi tidak berani mampir ke sini. Hektometer, anggapnya aku Kim KHS Yan seorang yang takut mati, sejajar dengan para kurcaci yang mengagungkan diri sebagai botoh-botoh kamli yang pey itu. Sejak beberapa hari yang lalu aku sudah mendapat kabar dan ku nanti kedatangannya ke sini, sebenarnya ingin benar aku bertemu muka dengan penjahat berbaju perak itu untuk berkenalan dengan racun. Berbisanya itu. Arak aku punya sendiri tak nanti dia mampu meracuni, apalagi kulitku tebal tak perlu khawatir terlukakan oleh segala macam senjata rahasia. Tanpa adanya urusan Cio HOU ini juga ingin aku berkenalan dengan kepandaian silat penjahat berbaju perak itu, selamanya Kim KHS Yan tidak pernah gentar menghadapi segala rintang bahaya. Sayang saking ketakutan Cio HOU sudah lupa pada diriku, secara diam-diam ia terus melanjutkan perjalanan sampai aku menunggunya dengan hampa. Kim Heng, tepatnya Cio HOU sudah lewat berapa lama? Kim KHS Yan tersenyum penuh arti, ujarnya, Ji Cheng Chu, jangan kau anggap aku ini ceroboh, tapi aku bekerja sangat teliti. Begitu Cio HOU menginjakan kakinya di daerah Cui Cuan, murid-muridku sudah membuntuti jejaknya, baru saja ada laporan bahwa dia tengah memacu kudanya langsung menuju ke Anse, biar segera aku berangkat mengejarnya. Mendengar Cio HOU baru lewat belum berapa lama Tian Ih menjadi gopoh dan tidak tenang, ingin rasanya segera pergi menyusul. Sebaliknya Kim KHS Yan berlaku sabar, bujuknya, tidak menjadi soal, Ji Cheng Chu, biar ku tanggung pasti Cio HOU takkan menemui rintangan. Sebentar kita naik dua ekor kuda jempolan, malam ini juga kita mengejarnya. Setelah menenggak araknya berkatalah pendeta pemabukan, Ji Cheng Chu, jangan kau heran akan kebiasaanku ini, sehari tidak minum arak aku tidak bisa hidup. Apalagi akan maju perang, lebih banyak dan kenyang aku menenggak arak semangatku semakin berkobar dan tenaga pun semakin besar. Hahaha, sudah lama aku tidak bertanding dengan lawan berat, ku kira penjahat yang mengejar-ngejar Cio HOU itu boleh juga, biarlah nanti aku layani dia untuk memuaskan diri, habis berkata menyambar jubah panjangnya, tangan kiri menjinjing tongkat besi sedang tangan kanan mengempit guci arak lantas, melangkah lebar, ajaknya kepada Tian Ih, Ji Cheng Chu, mari kita berangkat seumpama kau lelah istirahat saja di kelentengku menunggu kabar baik, ku kira Kim KHS yang seorang sudah cukup berlebihan melayani penjahat beracun itu. Melihat watak orang sedemikian jujur terbuka dan gagah perwira lagi sungguh girang hati Tian Ih, sahutnya, Kim Heng, aku tidak kenal lelah, mari kita berangkat. Dalam lain kejap empat ekor kuda di pacu secepat terbang menjelang senja itu menuju arah barat, selain Kim KHS yang dan Tian Ih dua murid Hwasyu ikut mengiringi perjalanan ini. Sepanjang perjalanan menuju ke barat ini adalah tanah tandus belaka, jarang diketemukan perumahan manusia, selayang pandang hanya dibu dan awan saja yang bergulung-belung di tengah angkasa. 20 li kemudian Kim KHS yang larikan kudanya paling depan, cuaca sudah semakin petang, tiba-tiba di depan sana menghadang seorang Hwasyu cilik di tengah jalan, nyata itulah salah seorang murid Kim KHS yang diutus untuk membuntuti jejak Ciu HOU. Setelah memberi hormat yang melaporkan, Ciu Susyok menempuh jalan kecil ini, dua orang kita telah menguntipnya terus, dari pertanyaan Tian Ih selanjutnya diketahui bahwa Ciu HOU baru lewat kira-kira empat jam yang lalu, lekas-lekas Tian Ih bersama Kim KHS yang keperak kudanya mengejar dengan kencang.